Pemirsa pasca banjir kemarin di banyak kendaraan, termasuk motor, ini mengalami mati mesin. Ada yang terendam banjir, ada juga yang memaksa atau mempromos banjir, sehingga memiliki mesin yang mati. Dan untuk sementara saat ini, warga masih memutuskan masih bertahan di tempat tinggal mereka. Pemirsa jika sepeda motor anda mesinnya mati pasca banjir kemarin. Mulai subuh, mbak, dan mulai surut. Subuh dan mulai surut, berarti pagi kendaraan roda jual sudah mulai bisa lewat, mbak. Bisa lewat, tapi lewat segera. Tapi lewat bisir, pasti bisir. Pajirul dan sebagainya mungkin masih bisa, tapi kalau untuk dalam kecil, sedan dan sebagainya, sebagainya besar ini saat ini tidak bisa ditambah. Dari kemarin kan hujan mulu ya, mau gimana namanya juga musimnya. Makanya abang jangan sampai kena water hammer. Apa itu water hammer? Ayo kita bahas. Oke, pertama-tama kita bakal ngebahas dulu, apa itu water hammer? Jadi singkatnya, water hammer adalah momen ketika air masuk ke dalam ruang bakar. Biasanya air ini masuk ke ruang bakar melalui dua cara. Bisa dari box filter udara yang pecah, retak, itu air bisa masuk dari situ. Atau dari lubang kenal pot motorbang. Biasanya kalau abang sering nari yang banjir. Rata-rata apa sih mas penyebabnya? Penyebabnya sih satu pada kemasukan air sih mbak. Satu. Terus ada yang mogok total, ada. Pul mogok dari filter kemasukan air, oli mesin kecampur air. Terus kenapa air yang masuk ke dalam ruang bakar ini bisa jadi masalah? Air itu punya sifat yang bikin repot karena air nggak bisa dikompresi layaknya udara. Nah, pas air masuk ke dalam ruang bakar, dia bakal nekan ke segala arah yang ada di dalam ruang bakar itu. Dan tekanan air itu lebih besar dibandingkan tekanan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, terus seberapa bahayanya water hammer ini? Jawabannya sangat amat bahaya. Kenapa kayak gitu? Karena piston nggak bisa nyampe titik mati atas. Jadi dari bawah si piston ini ditekan sama putaran krukas. Dan dari atas dia ditekan sama tekanan air yang ada di ruang bakar. Hal ini nih, yang bikin stang pistonnya itu patah atau bengkok bang. Abang bisa bayangin ini ada lidi, panjangnya segini nih, lidi kayak gini. Dari atas ditekan, dari bawah ditekan. Nanti dia bakal patah di tengah-tengah. Nah, setelah stang piston itu bengkok, dia bakal menghantam dinding krengkes motor abang. Kalau dinding krengkes ini kena tabrak sama stang piston, bisa retak atau patah alias jebol. Kalau udah kayak gini, biayanya nggak main-main. Kalau misalnya masih bisa dicor, kalau nggak, ya harus ganti krengkes baru. Dan itu harganya lumayan. Kalau dihitung-hitung, bisa buat ngangkat miosecond lah. Nah, terus solusinya gimana biar bisa mencegah water hammer ini? Ya, masalahnya sampai sekarang, belum ada teknologi yang benar-benar canggih yang bisa mencegah water hammer ini. Jadi, sebisa mungkin, hindari genangan air atau banjir karena hujan besar. Kalau ada genangan air karena hujan besar, ya cari jalan yang lain aja bang. Atau standarin motornya, pesan kopi, bakar rokok, dan tunggu sampai genangannya surut. Tapi, kalau terpaksa harus lewat, abang bisa jaga RPM tetap stabil di tengah-tengah. Alias gasnya pantengin aja. Jadi, abang tahan di tengah harapannya, biar gas buangnya ini menghalau air masuk lewat kenal pot. Harapannya. Tapi, kalau misalnya airnya itu tetap masuk ke ruang bakar, jangan salahin saya. Karena dari awal, saya udah bilang cari jalan lain aja bang. Kenapa saya sering bikin video ini? Karena di Indonesia, terutama di kota-kota besar, kayak Jakarta, Depok, itu sering banget orang yang kena water hammer. Kayak sekarang kan, baby motor, kebetulan lokasinya ada di Depok. Dan di Depok itu sering banget kena banjir. Kayak jalan alternatif Cibubur, sawangan, dan lain-lain. Itu banjirnya lumayan bang. Ada yang sebetis, ada yang sedengkul. Udah pasti kenal potnya terendam sama airnya. Makanya, dari kemarin, kita sering banget nanganin beberapa motor yang ngewater hammer. Jadi, saya pengen sering ke abang, biar abang nggak kenal water hammer juga. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat tentang water hammer dan beberapa tips untuk menghindarinya. Kalau abang punya pengalaman water hammer, atau punya tips lain untuk menghindari water hammer, abang bisa diskusi di kolom komentar. Kalian aja ngebantu buat teman-teman lain yang lagi kena water hammer. Terus, kalau abang yang nonton video ini berasa video ini bermanfaat, abang bisa bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena itu sangat membantu buat pertumbuhan channel kita. Jadi, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.